Sebagian warga memutuskan mudik ke Kampung Halaman untuk berlibur sekaligus berpartisipasi dalam pengumutan suara pemilu 2019. Lonjakan penumpang pun terjadi di sejumlah stasiun dan terminal. Satu hari jelang pengumutan suara pemilu 2019, volume penumpang kereta yang turun di stasiun Tegal Jawa Tengah meningkat dua kali lipat jika dibandingkan hari biasa. Sejumlah penumpang mengaku sengaja pulang ke Kampung Halaman agar dapat mencoblos pilihannya esok hari. Sementara puncak arus balik penumpang pasca pilek dan pilpres diprediksi terjadi minggu 21 April mendatang. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di terminal bus Purabaya-Surabaya, Jawa Timur. Para penumpang menumpuk dan berebut bus di jalur keberangkatan bus antar kota antar provinsi. Tujuan yang paling banyak dituju adalah Bojonegoro, Cepu, Madiun, Solo, dan Yogyakarta. Sebagian besar pemudik mengaku sengaja pulang ke Kampung Halaman untuk mencoblos sekaligus berlibur dan berkumpul bersama keluarga. Terima kasih.